Pasti kayak gitu, ingin mencoba hal baru sih pastinya di volley kayak gitu kan, kayak mencoba pengalaman baru juga bisa main di Korea kayak gitu, nanti setelah dari Korea kan aku bisa mencoba lagi negara-negara yang lain, enggak sih kayak keluarga aku mendukung, senang dan bangga pastinya karena ini tahun pertama aku juga main di Korea terus aku langsung jadi sorotan bagi media Korea kayak gak nyangka aja bangga Keluarga ku juga pasti bangga karena mungkin dari ayah sama maku tahu kalau aku punya Memanas Coach Marcelo Abo dan Zan berani kontrak paksa Megawati dari Red Sparks ke Pink Speeder Ko Hee Jin marah besar Ko Hee Jin tak akan tinggal diam Begini perkataan Ko Hee Jin saat diwawancarai di media Juara bertahan Liga Fori Korea tahun 2022 Korea Express Y sangat ingin merekrut dan berani membayar berapapun Mega Red Sparks ingin melepas pemain opposite kebanggaan Indonesia itu yang mana kita ketahui Mega adalah pemain yang bergabung dengan tim Korea Red Sparks bulan Juli dengan durasi kontrak 1 tahun Melalui seleksi yang ketat pencarian bakat untuk kota Asia yang diselenggarakan oleh Federasi Voli Korea Selatan Tim Red Sparks ini menjadi tim kuda hitam di bola Voli Korea menjelma mendadak sebagai tim yang menjadi nama besar di Voli Wanita di Asia Di balik penampilan cemerlang atlet Voli Indonesia Megawati Red Sparks ternyata ada kisah pilu di balik itu Mega dipilih oleh klub yang sebelumnya bernama KGC Daijon Itu dia lolos setelah dipilih dalam draft kota Asia yang diselenggarakan oleh Federasi Voli Korea Selatan Mega bersaing dengan berbagai pemain dari Asia lain Dalam perkukutan itu ternyata gaji yang diatur oleh Federasi Voli Korea jauh dari nilai kontrak pemain lokal dari atlet Voli Korea Selatan Ternyata pemain yang dipilih dari kota Asia memiliki gaji tahunan sebesar R35 juta won atau setara 1,5 miliar angga itu jauh dari pemain lokal Korea yang memiliki kontrak rata-rata R2 juta won atau S Etara R1,7 miliar Padahal dekat dan ekspektasi besar harus dijawab oleh para pemain yang lolos dari kota Asia tersebut Akan tetapi Mega sudah membuktikan debut pemain itu sebagai dua kali menyabat pemain terbaik Padahal tekanan dan ekspektasi besar harus dijawab oleh para pemain yang lolos dari kota Asia sebut saja usaha Mega yang menjadi tulang punggung untuk klubnya Mega memainkan peran sebagai kartu as tim dengan mencetak lebih dari 30 poin dari dua pertandingan terakhirnya Mega mampu mengisi kekurangan dari tim bahkan kehadiran Mega sebagai pemain muslim berhijab pertama pun memberikan warna di Liga Voli Korea Dukungan dari pelatih klub bermunculan dengan hadirnya kota Asia efisiensi gaji pun diakui menjadi yang utama mengingat pemain lokal mendapatkan gaji besar dengan kualitas jauh di bawah pemain asing Namun pendapat kontra hadir dengan stigma bahwa pemain asing membuat pemain lokal mengalami penurunan menit bermain yang signifikan Akan tetapi Mega dipercaya akan memperpanjang kontraknya di Red Spark Mega dipercaya akan mendapatkan perpanjang kontrak dari Red Spark usai tampil mengesankan pada awal musim Dengan performa tersebut pemain 24 tahun itu menjadi sorotan di Liga Voli Korea Sejumlah media Korea Selatan selalu memberitakan tentang mantan pemain Jakarta Pertamina dan Jakarta BNI 46 ini Hal ini pun disampaikan oleh mantan pelatih Mega saat Jakarta Pertamang ia yak Mega bisa mendapatkan tambahan kontrak dari tampil konsisten hingga akhir musim Saya yakin dia tidak akan melepas di Liga Voli Korea Selatan oleh Red Spark Kalau saya lihat dia bisa memperpanjang kontraknya sampai 2 tahun Rizko yang mantan pelatih tim Nas Foli Indonesia itu mengatakan Mega tidak saja harus konsisten dalam bermain tetapi juga berkorban membawa nama Indonesia di kancah Foli Dunia dengan fokus pada tim Red Spark tanpa memikirkan ajang lain Di sisi lain demi mental Mega penyerang nomor 10 Red Spark dituntut tampil bagus satu pemain disebut memiliki peran besar menjaga mental Megawati Hari-hari buruki Indonesia Mega bersama timnya Red Spark dalam lanjutan Liga Voli Korea belum berakhir Terkini tim busutan Kohijin itu dipermulukan oleh tim tamu Ibek Altos pada akhir pekan kemarin Red Spark dibuat kedodoran meski unggul 2 set terlebih dahulu Keunggulan tersebut Boyar dan Red Spark membuka putaran ketiga Liga Voli Korea dengan kekalahan 2-3 Selanjutnya yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Atlet Voli asal Indonesia, Megawati Hangestri, kini karirnya semakin bersinar di Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024 Megawati Hangestri terus menjadi sorotan di setiap laga yang dilakoninya bersama Daye John Congrenjang Red Sparks Pasalnya, penampilan impresif Megawati Hangestri ini berhasil menjadi sosok pahlawan bagi Red Sparks dalam mengarungi pertandingan di putaran pertama kompetisi bergensi ini Gadis asal Jember, Jawa Timur tersebut berhasil menjadi pencetak poin terbanyak di setiap laga yang dimainkan Hasil tersebut, membawa Megawati Hangestri yang merupakan pemain asing Asia Tenggara mengisi 3 besar papan top score Prestasi gemilang dibukukukan Megawati Hangestri dengan keunggulannya menjadi pemain terbaik atau most valuable player, MVP Sebanyak dua kali di Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024 putaran pertama Media Korea Selatan, Korsel pun tak luput menyoroti aksi pemain bintang yang menjadi andalan tim voli putri Korea Red Sparks Dilansir Tribungayo.com dari Naver.com, pada Senin, tanggal 6 November tahun 2023 Megawati Hangestri yang memperkuat Red Sparks ini dengan cepat muncul sebagai bintang muslim dari Indonesia Ia tampil berbeda dengan yang lain, Megawati Hangestri bermain dengan hijab yang menjadi ciri khas dari penampilannya di puataran pertama Liga Voli Korea Selatan 20230-2024 Hal ini memperlihatkan tentang keyakinannya yang kuat terhadap agama Islam yang dianutnya Tak hanya itu, yang juga mencuri perhatian, Megawati Hangestri juga kerap mengamalkan ajaran Islam saat bertanding Seperti, melafalkan solawat saat ia bertanding menghadapi lawan di lapangan Bersalawat, Megawati Hangestri membuktikan kekuatan doa kepada Nabi melalui penampilan terbaiknya di Liga Voli Korea Selatan tahun 2023-2024 Hal ini memperlihatkan tentang keyakinannya yang kuat terhadap agama Islam yang dianutnya Tak hanya itu, yang juga mencuri perhatian, Megawati Hangestri juga kerap mengamalkan ajaran Islam saat bertanding